Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Nahwa Di video kali ini, aku akan bikin makeup tutorial untuk lebaran Sekalian nyobain produk barunya makeover Yang powerstay demi matte cushion Yang ini Kita akan first impression juga sekalian Nah, terus kalian bisa ngasih look kayak gini So, kalau kalian pasaran, stay tutup Oke, dimulai dari aku yang gak pake makeup sama sekali Pertama, supaya kalian gak rempong Kalian bisa pake ini aja Untuk primer atau skincare Kecuali kalian udah pake skincare sih sebenernya Kalian bisa pake ini Untuk shooting aja Ini dari Pixi Yang Aqua Beauty Perfecting Mist Ini Ini segar banget Oke, udah Nah, kalau udah kering Kalian langsung bisa ke complexionnya Kalian gak usah pake primer Karena itu kayaknya berat banget gitu loh Buat lebaran Ketemu keluarga terus mau dempul-dempul Kayaknya nope gitu loh Nah, kali ini aku tuh mau sambil nge-review gitu Ini cushion terbarunya makeover Powerstay denim matte cover cushion Nah, sebelum kita pake Ini aku masih perdana banget loh Terus, aku mau kasih tau kalian Klaimnya seperti apa Jadi, klaimnya itu dia Coverage medium to full Terus memberikan hasil demi matte Dan soft focus yang terlihat seperti kulit sehat Yang halus dan mulus Jadi dia kayaknya mungkin ada Blurring effectnya Terus katanya puffnya itu antibakteri Tahan air dan tidak menyerap produk Sehingga mampu memberikan coverage yang maksimal Terus ada oil absorbentnya juga Bagus banget nih untuk para oily skin Ladang minyak seperti hamba Terus ada SPFnya juga Itu 50 PA++ Hmm, ada flashback? Semoga enggak ya Soalnya hari lebaran mau foto-foto Jadi, kita langsung buka aja Ini kayak gini packagingnya Kita buka Nah, kayak gini bentukannya Seperti makeover pada umumnya Hitam Terus simple gitu Dove Dia lumayan lah Lumayan agak tipis Bentukan cushionnya Jadi, kayaknya bakal enak banget gitu Kalo buat dibawa-bawa Terus Ini aku shadenya W42 Warmsan Dibuka tuh kayak gini Ini aku udah copot seal Dari kacanya Ini puffnya Ini tadi abis tes-tes gitu Ini puffnya Hmm, terus ini agak lucu gitu Ininya Pembatas Spongenya Dia agak lebih gede gitu loh Jadi kayak Longgar gitu Biasanya kan kalo Cushion biasa Ngepas gitu loh Terus dibuka Nah, ini masih ke seal Produknya Mari kita coba Mari kita coba Mari kita coba Buka Buka Tadang Karena dia ngeklaim Spongenya itu Antibakterial Dan gak nyerap gitu Gak nyerap produk Jadi Kayaknya kita pake Spongenya aja ya Di muka Semuanya Gitu loh Gak usah kita pake Beauty blender Sebelah-sebelah gitu Kayak Kalo ini beneran bagus ya Kalian bisa banget Pake Harus kalian beli Buat Nanti Lebaranan Masih promo di Sosiola 185 ribu Kalo masalah harganya Dari harga 215 Dan free Ongkir Tanpa syarat Happy gak? Oke Abis itu Kayak gini Untukannya Mari kita coba ya Langsung aja Kayak gini Kalo diambil Dia kayaknya produknya Agak lumayan banyak sih Dia 15 gram Kalo gak salah Dan Kemain lah ya Seperti kusun pada biasanya Cuman dia agak full gitu loh Gak Harus Tekan-tekan Kayak kusun-kusun Biasa Baru keluar Ini Langsung keluar Mari kita coba Ini Ada-ada Gak setirawat Apakah dia full coverage Let's see Oh iya Bener sih puffnya Kalian tuh Gimana ya Kalian bisa ngerasa Kalo puffnya itu Gak nyerap produk Gitu loh Kayak Dia Nge-blend in Dengan muka kalian Terus ada cooling sensationnya sih Kalo menurut aku Pas dipake Kerasa Ada Sesuatu di muka Yang udah dipakein Ini yang bulan Gini hasilnya Warnanya Warna Aku banget Menurut aku Ini warnanya bagus banget Buat aku Aku pake W42 Banyak yang bilang Shadenya itu sama dengan Powerstay yang lain Gitu loh Yang foundationnya Atau Moisturizernya I guess Dia nge-cover Bagus coverage-nya Tuh Medium lah Medium tuh full beneran Gitu Kalo yang Merah-merah Masih udah Kekover Cuman yang item-item Emang Susah ya sisnya Tuh Dia kalo sekali Pencet tuh Emang keluar Gitu loh Tuh Beneran Dia gak Menyerap Banyak produk Ini Dua Dua kali press aja Udah full Udah full coverage Kayak gini Oke sih Nanti Kalo misalnya Aku review Aku review Lebih Wear testnya Dan lain-lain Nanti aku Tulis di Description box Aja ya Kayak gimana Karena kan ini Jatuhnya masih First impression Something lah Tapi overall Ini mantep sih Ini keren banget Warnanya Oh my god Warnanya mantep Pas banget Aku suka warnanya Cinta warnanya Mantep Bagus ya Ini Hasilnya Tuh Bagus ya Kalo buat Kalo di Kamera Emang bagus banget Untuk yang Claim Sofocusnya itu Terus Kalo di Aslinya Juga Keliatan Iya sih Dia agak Ngeblurin Pori-pori Padahal aku gak pake Primer Aku cuman pake Setting spray Pixi itu Emangnya Jerawat Kelisnya itu Tutupan Love it Oke Setelah Base Aku mau pake Cream Blush Soalnya Kalo kita Baranan Blush kita Pasti Paling pertama Luntur Apalagi Kalo kalian Cuman pake Yang powder Gitu Jadi Mending Harus Dibase-in Dilapisin Dengan Yang Cream Blush Gitu loh Kalian bisa pake Cream Blush Kesukaan Kalian Aja Aku Gak mau Rempong Pake ini Ini La Perfait Lip & Chic Dari Levin Ini Kolaborasi Dengan Paula Serena Yang Shadenya Aurora Dia agak Orange Gitu Dan Teksturnya Tuh Agak Agak Cair Gitu Kayak Gini Enak Enak Banget Di Blank Nya Parah Langsung Aja Diaplikasi In Ini Pigmented Pigmented Dan Natural Banget lah Hasilnya Ini Cantik Banget Terus Stain Gitu Dia Kayak Stain Gitu Terus Untuk Jadi Lip Ini Parah Keren banget Keren Gak Cantik Banget Kan Warnanya Terus Kalian Pake Base Buat Mata Gitu Habis itu Kita Set Karena Lebaran Banyak Orang Cipikas Cipikas Ini Kalian Bener Harus Set Sama Bedak Adalahan Kalian Yang Bener Mantep Saya Pake Maybelline Fit Me Tapi Untuk Sekarang Aku Pake Ini Laure Mercier Loose Setting Powder Yang Translucent Ini Karena Ini Adalahan Aku Untuk Yang Berminyakan Soalnya Minyaknya Bukan Minyak Biasa Gitu Udah Mat Sekarang Bikin Alis Seperti Di video-video Aku Sebelumnya Ekornya Fokus Pada Ekor Dan Lagi-Lagi Aku Pake Ini Maybelline Eye And Define Eyebrow Pencil Yang Shadenya Grey Brown Ini Roll Over Reaction kitnya Espresso eyeshadow sekarang aku pake ini sasi lagi yang Xtina Kana Mirdat aku udah pernah pake tutorialnya gitu yang banyak semuanya kalian bisa liat di atas aku mau pake yang warna ini warna cafein ini warna kesukaan aku aku bakal pake ini juga sebagai contour dan slash bronzer gitu outer cornernya aku pake ini minuet yang warna ego ini ambil di luarnya aja ambil brush yang bersih terus kalian blend setelah itu kalian bisa pake tangan ambil ini yang shape truly amazing terus kalian templokin diatasnya elitnya aja supaya tetep ada tapi masih natural kan kalian bisa liat buat inner corner aku pake yang on flick bisa ambil brush yang tadi aja yang dipake ngeblend terus ambil yang cafein lagi terus buat dimau matanya aja udah eye makeupnya kita masuk ke muka ambil yang cafein lagi kita gak usah heavy contour yang penting ada aja oke abis itu aku mau timpa lagi blushnya supaya tahan lama aku mau pake ini benefit yang yang gullifornia ini ya abis itu kita cepet bulu mata kalau kalian mau pake bulu mata palsu it's optional kalau menurut aku gak usah yaudah kalian mau sesuatu yang ringan gitu loh buat lebadan banyak orang gitu loh kalian udah berpura-pura terus mau berpura-pura lagi gitu kan kayak oke untuk mascara aku pake ini Wardah Eye Expert The Volume Expert Mascara oke untuk highlighter aku bakal balik lagi ke pelutnya Sassy aku bakal pake yang Aquarius pake fan brush aja supaya gak gimana-gimana gitu hasilnya terakhir kita pake lipstick aku pake ini lagi Laber Fitnya Eye Lip Unchick dari Lavin yang Aurora ini bagus banget ya ampun ini bakal fresh banget kelihatannya begini the final look aku perbaikin jilepak dulu and I'll get back begini looknya semoga bermanfaat buat teman-teman buat nanti di hari lebaran bisa jadi referensi terus selamat lebaran juga buat teman-teman minal Aydin walfa izin kalau kalian suka jangan lupa like comment subscribe di channel youtube aku so terima kasih udah nonton dadah kemudian nanti di hari lebaran having a im